Satu petugas linmas di Berbas Pantai, Bontang Selatan, sempat jatuh sakit saat melakukan pengamanan pemilu. Camat Bontang Selatan Kamsal mengatakan, petugas tersebut memang memiliki riwayat penyakit. Ditambah dengan kondisi cuaca yang panas. Kemudian faktor usia juga memengaruhi kondisinya, sehingga petugas diduga mengalami kelelahan. Sekarang kondisinya sudah membaik. Semoga tidak ada petugas lain yang tumbang, ujarnya. Sementara itu, terdapat tempat pemungutan suara, TPS, yang baru menyelesaikan perhitungan suara. Seperti dua TPS di Kelurahan Tanjung Laut, yakni TPS 26 yang baru selesai menghitung suara sekitar pukul 9 pagi. Kemudian TPS 33 yang selesai sekitar pukul 10 pagi. Kamsal menyebut, para petugas sudah mengupayakan penyelesaian perhitungan suara agar selesai lebih cepat. Untuk di Kelurahan Tanjung Laut, kotak suara yang dikumpulkan sudah sekitar 80 persen. Dari total 48 TPS, tersisa sekitar 6 TPS yang belum mengumpulkan kotak suara. Meski begitu, ia berharap para petugas tetap memperhatikan kondisinya, mengingat sangat berpotensi untuk kelelahan selama serangkaian proses pemungutan suara. Pada kondisinya, kalau itu dipaksakan oleh TPS, sebenarnya bisa cumpahkan kondisi. Kita menyampaikan lebih baik semuanya aman, alamat menutupu tidak sehat, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.